Hai Mams, jadi saya sering banget dapet pertanyaan, dok kenapa ya anak saya susah banget disuruh makan? Susah banget minta ampun sampai saya putus asa deh. Ini ada pertanyaan klasik, saya rasa hampir semua orang tua akan mengalami hal ini. Kenapa sih kalau anak jadi susah makan? Banyak penyebabnya. Yang pertama tentunya karena dia nggak suka sama makanannya, itu udah jelas ya. Nggak suka dari bentuknya, nggak suka dari teksturnya, nggak suka sama rasanya. Contoh lah kalau kita orang sehat lah, makan apa aja kan enak ya, suka-suka kita. Tapi ketika kita dihadapkan dengan harus makan makanan yang hambar, nggak ada rasanya. Asin nggak, asem nggak, manis juga nggak. Itu yang sering terjadi pada anak-anak juga. Orang tua kadang-kadang agak takut ya memberikan makan-makanan yang ada rasanya. Bahkan untuk MPHC pun mau dikasih garam aja, mikir dulu. Padahal bisa bayangin, kalau kalian makan hambar, mau nggak? Saya balikin ke kalian. Jadi kurang lebih ya anak-anak seperti itu. Kalau kita berikan makanan yang dia nggak suka, rasanya, bentuknya, teksturnya, ya pasti dia nggak mau. Kedua, paling sering juga karena ya anak lagi nggak enak badan aja. Sama seperti kita orang dewasa pun, kalau makan lagi nggak fit badannya, ya pasti akan berkurang. Mau makan juga males. Begitu pun juga dengan anak-anak. Mungkin kalau anak kalian lagi rewel, coba deh lihat-lihat. Ada yang aneh nggak? Lagi sakit nggak? Panas nggak badannya? Lihat gusinya. Ada tumbuh gigi nggak jangan-jangan. Bayangkan kita ya kalau gusi bengka aja makan juga susah. Begitu juga dengan anak-anak. Yang berikutnya, selain sakit, juga pastinya karena si dia masih kenyang. Kebiasaan orang tua adalah memberikan susu atau makanan yang lain dekat banget dengan jam makan. Sejam, dua jam dia belum lapar dikasih makan. Ini adalah salah kita orang tua. Sebenarnya kita sebagai orang tua ya harus membuat jadwal teratur. Waktunya jam 12 siang makan, ya makan. Jangan jam 10, jam 11 kita kasih cemilan, apalagi susu. Susu itu mengenyangkan loh. Apalagi kalau minumnya banyak, ya. Gitu juga dengan kita, kalau kita kenyang, ya makan pasti nggak lahap. Begitu juga dengan anak kecil. Berikutnya adalah ketidakberanian orang tua untuk menaikkan tekstur makanan. Ini akan jadi masalah di kemudian hari. Ya, mams. Terutama untuk baby yang masih MPHC 6 bulan, 7 bulan, oke. Teksturnya masih halus banget. Masuk 8 bulan, 9 bulan harus naik tekstur. Wajib. Kemudian 10, 11, 12 bulan harus naik lagi. Kenapa sih? Dengan menaikkan tekstur, itu akan membiasakan anak juga untuk melatih dia bisa mengunyah makanannya. Kalau misalkan dia teksturnya lembek terus, ya dia males makan makanan yang lebih padat. Mungkin oke, di awal-awal dia akan merasa nggak nyaman, atau mungkin nggak suka karena belum terbiasa. Tapi itu harus dibiasakan sedini mungkin. Ya bukan sedini mungkin sih, sesuai tahapan usianya. Itu lebih tepat. Jadi harus waktunya naik tekstur, ya naik tekstur aja. Jangan dibatesin. Dok, saya sudah kasih, coba nasi tim. Atau mungkin untuk anaknya udah gede, udah saya kasih nasi biasa. Tapi dia nggak mau. Maunya makanan yang halus aja. Terus saya kasih. Ya, toleransi oke. Sekali dua kali, tapi harus dibiasakan terus. Karena apa? Semakin dia kita ikutin, kasih halus terus. Halus terus. Sama lemah bosen, mams ya. Serius, bosen dia. Ketika bosen apa? Dia nggak mau makan jadinya. Bingung deh kita mau kasih makan apa. Jadi itu penyebab paling sering ya. Kurang lebih itu-itu aja. Muter aja seperti itu. Selamat menikmati.